Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Jilang hutkas 79 RI, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Gelar Turing Kendaraan Listrik, bersama dengan PLN Grup Regional Jawa Barat dan beberapa komunitas kendaraan listrik. Susiana Mutial selaku GM PLN UID Jawa Barat menyampaikan, turing kendaraan listrik ini diikuti lebih dari 50 pengendaraan motor listrik dan mobil listrik. Selain mengajak pengendaraan motor listrik, PLN UID Jawa Barat juga melibatkan kegunaan motor konversi. Untuk menunjukkan bahwa pejitaan motor tertentu dapat mengkonversi motor favoritnya yang berbasis energi fosil menjadi motor listrik. Menjelang kemerdekaan IRI ke-79, kami ingin agar ekosistem kendaraan listrik semakin besar di Jawa Barat. Oleh karena itu, kami melaksanakan kampanye kendaraan listrik dengan Kuri dari kantor PLN Jawa ke Kulau. Dengan percepatan, program kendaraan listrik akan mendukung pengurangan impor BBM dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Sementara itu, Ketua Wifi Chapter Bandung Hanafiq Hidayat menyerahkan apresiasi kepada PLN UID Jawa Barat yang telah memberikan dukungan saat acara Kopedarnas pada tanggal 13 hingga 14 Juli 2024 lalu di kota Bandung. Dalam acara tersebut mencatatkan rekor muri untuk pengisian daya listrik pada mobil listrik terbanyak di satu lokasi. Diketahui rekor muri tersebut telah mencatatkan sebanyak 120 mobil listrik yang melakukan pengisian daya secara bersamaan di Soreang, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 141 peserta yang berasal dari 8 kota, mulai dari Lampung hingga Yogyakarta. Selain touring, digelar pula kegiatan launching gelegar PLN Mobile yang dimeriakan artis ibu kota seperti Fabio Asher, Hi-Fi dan De Chang Chuters. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Wabi Roska melaporkan. Pemerintah saat ini terus mendorong penanaman tanaman sorgum untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Di Kabupaten Bandung ada kampung sorgum yang memproduksi beberapa varian tanaman serelia tersebut. Inilah sorgum, tanaman serelia yang sedang didorong Presiden Joko Widodo untuk ditanam di Indonesia. Dengan tujuan mendukung ketahanan pangan. Di Kabupaten Bandung, ada lahan seluas 2000 meter persegi yang ditanami sorgum, dalam tahap demblon. Menurut Neneng Supriyatiningsi salah seorang petani sorgum, ada tiga varietas warisan abah sorgum yang ditanam di kampung sorgum, yaitu tongkol jantung, mayang mekar, bioguma satu dan talaga bodas. Neneng mengungkapkan, saat ini sorgum masih sedikit ditanami dan dikonsumsi di Indonesia. Padahal menurutnya, sorgum sangat terkenal di era tahun 1965-an, dirinya menjelaskan tantangan untuk penanaman sorgum adalah berkurangnya lahan. Kesulitannya para petani pertama, mungkin dari lahannya ya, lahan sekarang semakin menipis. Nah, berarti kita harus ekspansi, diversifikasi ke tempat-tempat yang mencari lahan yang tidur. Ya, Alhamdulillah sekarang untuk Jawa Barat dibuka kembali wilayah-wilayah tersebut, dan kalau kita melihat ada tempat-tempat yang tidak terpakai, maka kita mengadakan kerjasama baik dengan puberitas tempat, ataupun dengan para petani. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, Dadan Hidayat mengatakan, saat ini ada 488 hektare tanaman sorgum di Jabar, yang tersebar di tujuh kabupaten, yaitu Cianjur, Tasikmalaya, Cirebon, Majalengka, Subang, Purwakarta, dan Pangandaran. Potensi sorgum untuk menjadi bahan pangan pengganti beras pun cukup bagus, karena kemampuannya tumbuh di tanah yang kering sekalipun. Berbagai olahan pun bisa dibuat dari tanaman sorgum, mulai dari tepung hingga dijadikan bubur, tenteng, mie, kerupuk, dan bolu. Ahli Gizi RSHS Bandung, Ides Hairuman mengatakan, sorgum sangat aman dikonsumsi oleh anak berkebutuhan khusus. Karena sorgum memiliki kandungan serta tinggi, lemak tak jenuh tinggi, kaya akan protein, vitamin B, dan karbohidrat lebih rendah dibandingkan beras. Jadi kalau anak otis itu kandungan asupannya itu, kandungan lemak tidak jenuhnya itu harus lebih tinggi bila dibandingkan dengan karbohidrat. Dan karbohidratnya jangan sekali, harus menekan yang namanya gluten. Tetapi karena sorgum ini ribu, jadi aman sekali untuk anak otis. Sorgum diketahui menjadi salah satu bahan pangan substitusi gandum. Oleh karenanya Presiden Joko Widodo mulai menggencarkan penanamannya untuk ketahanan pangan Indonesia. Yang mengembirakan adalah, bibit dari kampung sorgum sudah dibawa hingga Thailand, Malaysia, Amerika, dan Turki. Para petani sorgum di Jawa Barat telah siap untuk mengekspor sorgum melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan. Terima kasih.